Cuy, sekarang gue lagi ada di Mercedes W124, Mercedes W124 230e, yang E-nya masih di belakang, ini yang gue pegang, ini jog bagian belakang. Sekarang gue ingin fokus ngebahas posisi penumpang, bukan posisi pengemudi ya, kalau posisi driver. Nanti video berikutnya, jadi satu video, satu sesi. Jadi lo bisa lihat kalau lo nonton sampai habis, ini detail banget. Gue tau banget, kalau kita cari di luar sana, banyak banget reviewer Indonesia yang udah ngebahas bagian penumpang belakang W124 tuh kayak gimana. Cuman ini lebih detail lagi, karena satu video hanya khusus ngebahas bagian passenger seat. Oke oke, lo nonton aja sampai habis, biar dapet apa sih ekspresi gue mengenai kabin belakang ini. Jadi pertama kita bahas dulu, headrestnya ini, kenapa? Ini kan posisi bagian depan cuy, kenapa dibahas? Karena ini ada di depan gue, jadi gue bahas untuk headrestnya ini agak sedikit gimana gitu. Gue nggak terlalu biasa, karena posisinya itu, dia agak sedikit lebih tinggi dibandingkan mobil Jepang yang pada umumnya gue naikin. Tapi it's okay, itu bukan penghalang. Bagian pintunya ini soft touch, handgreave-nya juga soft touch. Ini serba soft touch semua di Mercy ini meskipun tahun 90-an lembut. Nah ini lo bisa lihat bagian penampakannya seperti ini, kalau dari belakang. Lo bisa lihat bagian kiri, lo tau lah ini lagi dimana ya. Nggak tau juga ya lagi dimana ini menurut lo. Untuk di dalam mobil ini, yang kurang apa ya? Gue belum bisa ngungkapin sih, kalau gue banding dengan mobil Jepang, dingin ya, dinginnya itu beda. Terus bahan materialnya, sumpah gue bingung juga mobil zaman dulu. Bisa dibuat soft touch semua sampai ke belakang, sebenarnya nggak patut dibingungin juga sih. Kalau lo udah biasa bawa mobil Jerman. Ini tampilan depannya seperti ini, view depannya. Ada yang kurang menurut lo, ya ada sini layar yang nggak ada. Kalau mobil-mobil sekarang kan udah ada layar-layarnya gitu, sob. Ini sama sekali nggak ada layarnya sama sekali. Lo bisa lihat sini benar-benar bersih, tanpa ada layar apapun. Kecuali panel radio ya, itu pun bukan layar sih sebenarnya. Kecil banget. Untuk bagian jok belakang ini, dia kayak ada shocknya lagi. Bukan kayak shock, jadi dia kayak lembut-lembut gitu. Jadi kalau ada tanggulan gitu, badan lo itu kayak keredam gitu, getaran dari posisi sasisnya itu. Jadi dia kinerjainya itu ada dua. Yang pertama shock, yang kedua shock dari ban itu. Yang kedua dari posisi lo duduk. Yang ketiga, ini dari empuknya ini nih, empuk di joknya ini. Jadi joknya ini dia ikut ngeredam getaran dari ban yang ke refleks ke sasis. Untuk bagian atapnya, lo bisa lihat seperti ini. Bagian atapnya nggak ada yang spesial sih, cuman bagus. Nah untuk tampilan dashboardnya seperti ini, ini benar-benar bikin gue nyaman banget. Karena posisi duduk bagian passenger belakang itu nggak commenting. Jadi kelihatan lebih santai, lebih relax. Dengan hembusan anginnya itu yang pas banget. Meskipun kisi-kipasnya nggak ada di belakang. Tapi menurut gue, it's okay. Ini benar-benar gue nyaman, relax, ngerasa enak di belakang. Meskipun ini mobil tahun 90-an. Untuk bagian joknya ini, kalau disentuh-sentuh gitu, ada bagian kayak bludru gitu. Bludru, bludru gitu. Ini menurut gue salah satu bahan yang enak dipegang. Cuman, ini bakal sayang banget sih. Kalau lo sering megang-megang gitu, tangan berkeringat gitu, dia bakal cepat hitam warnanya. Maksud gue lo cepat butak gitu. Untuk dari samping, seperti ini tampilannya ini lagi jalan, lagi jalan santai gitu. Menurut kalian gimana nih, dari samping penampilannya, penampakannya seperti ini. Kita agak ngerasa rendah gitu kan, posisi duduknya kayak ke dalam gitu. Cuman, ya gitu. Headrest-nya pertama bisa digerakin, bisa diatur beberapa derjat meskipun nggak banyak banget. Tapi itu ngebuat kepala lo tuh di posisi yang termasuk relax, bisa. Terus, untuk bagian duduknya ini, sambil ngeliat bagian samping, menurut gue itu pas. Terus, untuk peredamnya, kalau untuk peredamnya ini nggak terlalu sama kayak mobil-mobil Eropa yang baru ya. Cuman, menurut gue, kalau gue bandingin sama mobil-mobil Jepang jaman sekarang, mobil-mobil keluarga, ini lebih baik, sedikit lebih baik peredamnya. Pendapat gue nih, pendapat gue soal Mercedes-Benz W124 ini, ini masih enak, masih worth. Kalau lo pake, maksud gue kalau lo nggak mikirin bensinnya aja-jane ya. Kalau menurut gue, ini pertama nih soal jog-nya nih. Ini soal jog-nya sumpah ini enak banget, ini ngesok-ngesok gitu kayak di sofa rumah gitu. Ini salah satu experience yang menurut gue, gue ngerasa nyaman parah di mobil tahun 90-an. Apalagi ini mobil harganya kan udah di bawah 100 juta kan. Menurut gue ini bakal worth banget. Kalau lo nyari mobil yang di bawah 100 juta, tapi lo nggak pengen mobil Jepang, lo pengen mobil Jerman, dan lo itu lebih sering duduk di bangku belakang, menurut gue ini lebih cocok. Tapi kalau lo lebih sering lo yang nyetir sendiri, kayaknya BMW lebih enak deh. Oke mungkin sekian aja video gue soal kabin belakang, posisi belakang W124. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.